Hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Jika ABG saat ini menggandrungi serial remaja dari jendela SMP, maka 18 tahun silam ABG saat itu menggilai serial hits inikah rasanya yang juga diperankan artis berusia belasan tahun. Berkat serial tersebut, sebagian besar pemerannya menemukan bintang terang yang terus bersinar hingga sekarang. Yuk simak perubahan para pemeran utamanya pada konten Kabar terkini 7 pemeran sinetron inikah rasanya. Tapi sebelum terus menonton, sempatkan dulu mengaktifkan tombol subscribe dan bell notifikasi channelnya untuk konten terbaik setiap hari. Gilbert Marciano Gilbert Marciano memerankan karakter utama bernama Jason. Ia adalah siswa SMA yang paling diingat dengan kumis tipisnya yang ikonik. Meskipun berhasil menjadi bintang populer di masanya, Gilbert fokus sekolah hingga berhasil meraih gelar sarjana hukum. Ia kemudian berpraktik sebagai seorang pengacara. Gilbert juga telah menikah dengan Rindy Marlianti dan telah dikaruniai dua orang anak. Di usianya yang ke-33 tahun, ia tetap tampan ala Hot Papa. Belakangan Gilbert juga comeback berakting lewat serial kolosal Raden Kian Santang dan Tutur Tinular. Selain itu, ia juga menekuni job baru sebagai seorang DJ. Raya Kohandi Aktris yang dikenal berkat sejumlah peran antagonisnya tersebut memulai debutnya lewat serial ini. Setelahnya, Raya terus eksis berakting sinetron dan FTV. Semisal sinetron seri Kemilau Cinta Camilla dan Putri Yang Terbuang. Pada 2016, Raya menikah dengan pengusaha Amdrianto. Ia sempat rehat sejenak demi mengurus putri sematawayangnya sembari menyelesaikan magister hukumnya. Pada 2018, ia berakting kembali untuk sejumlah sinetron populer seperti Orang Ketiga dan Samudera Cinta. Selain syuting dan menjadi ibu rumah tangga, wanita 31 tahun ini juga menikmati hobi olahraga berkuda yang sejumlah potretnya menunjukkan tubuhnya yang aduhai. Aji Yusman Aji Yusman yang memerankan sosok Aldi adalah salah satu sahabat Jason. Ia memiliki karakter kocak yang membuat penonton terhibur. Sayangnya, karir Aji Yusman tidak semoncar yang lain. Ia hanya sesekali muncul dalam sejumlah sinetron dan FTV sebagai pemeran pendukung. Aji belakangan diketahui menekuni profesi fotografer. Di usianya yang ke-33 tahun, potret Aji makin menawan dan matang. Pada 2020 silam, dirinya sempat viral setelah disebut mirip dengan putra mahkota tampan asal Brunei, Pangeran Abdul Martin. Nadia Vega Memerankan karakter mini, penampilan Nadia paling diingat karena image tomboy dengan model rambut Harajuku style. Nadia yang sudah berakting sejak tahun 1999 itu, kian meraih kesuksesan. Hal ini ditandai dengan deretan sinetron, FTV, dan miniseri yang diperankannya. Nadia misalnya memerankan sinetron Cinta Terbagi 5 dan juga Dia atau Diriku. Nadia juga meneruskan dunia tarik suara yang sudah digelutinya sejak 2001 dengan merilis sejumlah lagu. Namun pada 2010-an, namanya menghilang dari dunia hiburan karena fokus sekolah. Saat kembali hadir di pemberitaan, penampilan mantan kekasih Aldi Tahir itu sudah berubah drastis. Ia tampil lebih feminin dan seksi di usianya yang ke-34 tahun. Sejak menikah dengan bule asal Belanda Yar Jorik Dozi, pada 2015 lalu, ia menetap di Singapura. Selain sebagai DJ, saat ini ia menggeluti pekerjaannya sebagai animator. Pekerjaannya ini sama dengan sang suami, yaitu animator film-film Hollywood yang mendunia seperti The Lord of the Rings, Avengers, dan juga Transformers. Rifki Balwell Rifki Balwell memerankan karakter Jono si culun sahabat Jason. Gaya Rifki Balwell sebagai remaja juga dikenang oleh penggemar ABG di masanya. Rifki sampai saat ini masih terus meramaikan jagad hiburan tanah air. Pada 2010, ia mengagetkan penggemarnya setelah menikah muda dengan aktris Risti Tagor. Sayangnya, mereka bercerai di tahun 2014. Empat tahun berselang, Rifki lalu menikahi pujaan hatinya Bibi Alrayen. Mereka juga sudah memiliki seorang putra yang juga menjadi adik bagi Arsene, anak pertamanya bersama Risti. Rifki sedikit gemukan di usia 31 tahun, namun ketampanan khas Arabnya masih selalu menawan kaum emak-emak. Nia Ramadhani Nia Ramadhani memerankan tokoh antagonis bernama Niken. Ia lalu didapuk kembali memerankan karakter antagonis pada serial Bawang Merah Bawang Putih. Di masa ini, Nia menjadi bintang remaja terpopuler. Ia membintangi berbagai sinetron, FTV, film, dan menjadi ke sitkom ekstravaganza ABG. Pada 2010, ia menikah dengan pengusaha Ardi Bakri dan rehat dari dunia hiburan. Di usianya yang ke-31, Nia masih terlihat bugar dan seksi dalam sejumlah pemotretan. Meski begitu, pada sejumlah foto amatir terakhirnya jelang tersandung skandal, potretnya terlihat lesu. Pada 2021, Nia dan suaminya menjalani rehabilitasi pasca mengkonsumsi psikotropika yang mengehebohkan publik. Alisa Subandono Alisa menjadi pemeran utama yang memerankan karakter Nadia. Kepopuleran sinetron inikah rasanya juga sukses melambungkan nama Alisa Subandono menjadi artis yang kebanjiran syuting dengan slot pemeran utama. Ia misalnya berperan dalam serial Bunga di Tepi Jalan dan juga sinetron Upik Abu dan Laura. Sejak menikah dengan Dude Harlino pada 2014 silam, Alisa memutuskan tampil berjilbak. Walau begitu, ibu dua anak ini masih laris manis berakting. Bersama suaminya, ia berperan dalam sinetron calon presiden serta istri-istri akhir zaman. Di usianya yang ke-30 tahun, ia kian menawan dan hangat dalam balutan busana tertutup dan trendy. Guys, itu dia kabar terkini sejumlah pemeran utama inikah rasanya yang sebagian diantaranya masih langganan tampil di layar kaca. Tidak hanya pemeran utama tadi, sejumlah nama besar juga mulai dikenal lewat serial ini. Mulai dari Riki Harun, Asmir Andah, Dinda Kirana, Yuki Kato, ataupun Misha Chandrawinata. Sampai disini saja ya konten hari ini. Sebelum beranjak, klik like dan share dulu ya video ini. Juga urun pendapat di bawah sana. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax